Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil ini sangat salah harga Valuasi pair 2,5x dan PBV 0,28x Laban naik 259%, tapi harga turun lebih dari 80% Daitu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh Saat ini, Mimino bahas satu saham murah dengan harga 300an Valuasinya masih rendah dengan pair 2x dan PBV 0,2x Selain itu, labannya di tahun 2021 naik hingga 259% Meski ada poin penting yang perlu kamu lihat lagi Uniknya, harga saham perusahaan sudah turun hingga 86% selama 5 tahun ini Nah, apakah sekarang kesempatan bagus untuk koleksi saham ini? Sekarang, Mimino mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit Mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video, Mimino akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton hingga selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset KBLV mempunyai aset Rp 6,94 triliun di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah Rp 6,6 triliun Artinya, aset perusahaan naik Rp 0,34 triliun atau 5,15% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset Rp 6,94 triliun Perusahaan punya investasi entitas asosiasi sepanjang Rp 5,72 triliun Artinya, 8,42% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 0,12 triliun atau 2,14% Selain investasi entitas asosiasi, ada juga aset keuangan tidak lancar lain Dari total aset Rp 6,94 triliun Perusahaan punya aset keuangan tidak lancar lain sebanyak Rp 0,43 triliun Artinya, 6,20% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 0,27 triliun atau 168,75% Kedua, laibilitas KBLV punya laibilitas Rp 5,43 triliun sampai di bulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, laibilitasnya berjumlah Rp 5,68 triliun Artinya, hutang perusahaan turun Rp 0,25 triliun atau 4,40% dalam satu tahun ini Nah, dari total laibilitas Rp 5,43 triliun Perusahaan punya hutang bank dan lembaga keuangan sebanyak Rp 1,34 triliun Artinya, 24,68% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 0,01 triliun atau 0,75% Selain hutang bank dan lembaga keuangan, ada juga hutang usaha pihak ketiga Dari total laibilitas Rp 5,43 triliun, perusahaan punya hutang usaha pihak ketiga sebanyak Rp 1,9 triliun Artinya, 34,99% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun Rp 0,05 triliun atau 2,56% Ketiga, ekuitas KBLV punya ekuitas Rp 2,48 triliun sampai di bulan 3 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka Rp 1,91 triliun Berarti, ekuitas perusahaan naik Rp 0,57 triliun atau 29,84% Nah, dari total ekuitas Rp 2,48 triliun, perusahaan punya saldo laba sebanyak Rp 1,19 triliun Artinya, 47,98% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik Rp 0,2 triliun atau 20,20% Keempat, pendapatan KBLV punya pendapatan Rp 108 miliar sampai di bulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah Rp 139 miliar Berarti, pendapatan perusahaan turun Rp 31 miliar atau 22,30% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok KBLV punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp 64 miliar Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah Rp 77 miliar Berarti, biaya pokok turun Rp 13 miliar atau 16,88% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba KBLV mampu menghasilkan laba sebanyak Rp 205 miliar Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp 57 miliar Berarti, laba perusahaan naik Rp 148 miliar atau 259,65% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan KBLV punya ROE 11% dengan NPM 189% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 218% Rasio NPM memang terlihat tinggi, tapi hal itu karena terjadi peningkatan laba dari penjualan aset tetap Itulah penyebab rasio NPM berada di atas 100% padahal pendapatannya turun Kedelapan, valuasi Saham ini punya PER 2,51 kali dan PBV 0,28 kali KBLV punya valuasi PER dan PVV yang masih rendah Meski begitu, harus diingat bahwa penurunan rasio PER karena laba yang naik Dan kenaikan laba itu berasal dari pendapatan non-operasional Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. Total aset naik karena terjadi peningkatan pada investasi asosiasi dan aset keuangan tidak lancar 2. Laibilitas turun karena ada penurunan utang usaha pihak ketiga 3. Peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba 4. Pendapatan turun tapi laba malah naik 259% Hal itu dikarenakan adanya penurunan beban lain-lain dan pendapatan dari penjualan aset tetap 5. Rasio keuangan tidak ada yang spesial 6. Valuasi PER dan PVV masih rendah Demikian analisa singkat saham KBLV berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari suruh padang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisaham ini Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi dambung saham, analis report, dan the stock market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book strategi dambung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan dambung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book analis report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi, silakan catway akan nomor yang tertentu di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian tetapi tidak dikenal di dalam hati orang mebal Terima kasih Sampai jumpa di video